Ledakan. Penegah hukum Poliu menembus belasan gunung, dan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia merasa tulang-tulangnya akan hancur. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu mendominasi? Pelindung Poliu sangat terkejut. Longzun telah melukai penegah hukum Poliu hanya dengan satu pukulan. Kekuatan pukulan itu terlalu menakutkan. Penegah hukum Poliu, Kaisar Besar Mitian dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Mata mereka terbuka lebar, dan mereka tampak ketakutan. Mereka tidak menyangka Feng Wuchen berani memberi perintah menyerang. Mereka juga tidak menyangka boneka mayat jiwa naga akan sekuat itu. Apakah dia tidak tahu mereka memiliki darah kirin? Apakah dia tidak peduli dengan kirin darah? Saya tidak melihat apapun. Itu terlalu cepat. Kekuatan macam apa itu? Penegah hukum Poliu tidak punya kesempatan untuk menghindar. Tahanan Sky dan yang lainnya tercengang. Dewa perang jiwa naga dan yang lainnya juga tercengang. Penegah hukum Poliu mencoba untuk menstabilkan dirinya, tetapi ada sedikit darah di sudut mulutnya. Dia berpikir dalam hati, kecepatannya sungguh menakutkan. Dia tidak lebih lambat dariku. Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Sebelum pelindung Poliu bisa menyelesaikan kata-katanya, ekspresinya berubah lagi, dan rasa takut muncul di hatinya. Pada saat itu, penegah hukum Poliu merasa seperti telah menjadi sasaran sesuatu yang menakutkan. Longzun telah muncul di belakangnya. Dia begitu cepat sehingga Enforcer Poliu takut lagi. Ledakan. Hah. Longzun melancarkan pukulan lagi. Kekuatan ilahi yang luar biasa menyebabkan pelindung Poliu memuntahkan setegup darah, dan dia terlempar lagi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk menyerang. Penegah hukum Poliu tidak dapat mempercayainya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, apalagi menyerang. Pukulan Longzun membuatnya memuntahkan darah. Pukulan ini bahkan lebih menakutkan daripada pukulan sebelumnya. Kekuatan yang mendominasi itu tampaknya mengabaikan segalanya. Kekuatan penegah hukum Poliu tampaknya tidak ada. Penegah hukum Poliu merasa tubuhnya akan hancur. Penegah hukum Poliu, penegah hukum King ketakutan. Kaisar Besar Mitian dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Wajah mereka pucat pasti seperti orang mati. Pelindung Poliu tampak sangat lemah di hadapan Longzun. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Bukan karena pelindung Poliu lemah. Kekuatan Longzun lah yang terlalu mengerikan. Bukankah ini terlalu kuat? Mata Liu Qingyang membelalak kaget. Dia membuat gardian Poliu muntah darah hanya dengan satu pukulan. Kecepatan dan kekuatannya jauh di atas pelindung Poliu. Dia mungkin sekuat Fu Tianjun, kan? Kiyu Tiandan yang lainnya benar-benar tercengang. Suamiku, kapan Longzun menjadi begitu menakutkan? Bukankah ini boneka suamiku? Ling Xiao Xiao bertanya dengan heran. Istriku, kamu akan tahu di masa depan, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Ledakan, dentuman, dentuman. Huff, huff. Longzun menyerang dengan ganas, berubah menjadi garis-garis cahaya kemasan yang mengelilingi pelindung Poliu. Pelindung Poliu memuntahkan darah berulang kali dan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Dalam waktu kurang dari satu menit, pelindung Poliu telah dipukuli habis-habisan oleh Longzun. Luka-lukanya sangat serius. Pelindung Poliu tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Semua orang ketakutan di tempat. Mata mereka terbuka lebar dan tenggorokan mereka kering. Cepat. Kekuatan dahsyat Longzun membuat mereka pusing. Seolah-olah dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Pada saat itu, seluruh tempat menjadi sunyi-senyap. Suara mendesing. Longzun membawa pelindung Poliu yang terluka parah ke Feng Wu Chen dan menghilang seolah-olah dia tidak pernah ada di sana. Semua orang menoleh menatap pelindung Poliu dengan ngeri. Pelindung Poliu yang awalnya sombong dan sombong, telah berubah menjadi kepala babi dalam sekejap mata. Feng Wu Chen menatap pelindung Poliu sambil tersenyum dan berkata, Pelindung Poliu, kemana kamu pergi? Bagaimana kamu berubah menjadi kepala babi? Sungguh menyedihkan. Wajah pelindung Poliu berubah bentuk, dan dia tidak bisa berbicara. Feng Wu Chen menepuk pelan wajah pelindung Poliu yang cacat dan tertawa dingin. Kau menangkap kirin darah untuk mengancamku. Tidakkah kau pikir aku akan menangkapmu? Pelindung Poliu melotot ke arah Feng Wu Chen bagaikan ular berbisa. Tetapi pelindung Poliu terluka parah, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Feng Wu Chen. Ditambah lagi, Longzun ada di sana. Longzun begitu kuat sehingga pelindung Poliu tidak dapat menghadapinya. Pelindung Poliu tidak tahu bahwa jiwa naga memiliki kaisar sepuluh arah, yang lebih menakutkan daripada kirin darah. Jika pelindung Poliu tahu, dia tidak akan berani datang. Aku harus mengakui bahwa menangkap kirin darah adalah ancaman bagiku. Tapi kau seharusnya tidak mengancamku, kata Feng Wu Chen sambil tertawa dingin. Yao Tian, awasi dia, perintah Feng Wu Chen. Baik, Tuan. Yao Tian melesat mendekat dan membawa pelindung Poliu yang terluka pergi. Pelindung King, bawa orang-orangmu dan kembalilah. Beritahu Futianjun untuk mengirim kembali kirin darah. Kalau tidak, kau harus membayarnya dengan nyawamu, kata Feng Wu Chen sambil tertawa dingin. Pelindung King dan yang lainnya ketakutan, dan pikiran mereka menjadi kosong. Apa? Apakah kalian semua takut? Feng Wu Chen bertanya sambil tertawa dingin. Pelindung King tiba-tiba tersadar, dan berkata, Feng Wu Chen, jika kau berani membunuh pelindung Poliu, kirin darah juga akan mati. Jika kau tidak pergi sekarang, kau juga tidak akan bisa pergi. Feng Wu Chen tertawa dingin. Setelah Feng Wu Chen mengatakan itu, pelindung King dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Mereka semua lari terbirit-birit, dan tidak ada seorang pun yang berani tinggal di belakang. Setelah pelindung King dan yang lainnya melarikan diri, Jiwa Naga langsung menjadi gempar. Jiwa Naga memiliki kaisar sepuluh arah yang sangat menakutkan. Tuanku, siapakah ahli tadi? Apakah dia benar-benar dari Dragon Soul? Dia terlalu kuat, dia pasti cukup kuat untuk melawan Fu Tianjun. Para anggota Jiwa Naga berteriak kaget, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Candi utama tertinggi. Penatua Agung, tidak bagus. Sesuatu telah terjadi. Pelindung Poliu dalam masalah. Setelah kembali ke kuil utama tertinggi, pelindung King bergegas ke Aula Utama dengan panik. Mengapa kamu panik seperti itu? Fu Tianjun bertanya dengan marah. Pelindung King berkata dengan takut, Penatua Agung, pelindung Poliu telah ditangkap. Jiwa Naga memiliki kaisar sepuluh arah. Dia sangat kuat. Apa, ada kaisar sepuluh arah? Kelima tetua terkejut. Itu benar, dan itu adalah boneka mayat. Pelindung Poliu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang sebelum dia terluka parah. Kecepatan dan kekuatannya sangat mengerikan, kata pelindung King dengan ketakutan. Berpikir kembali ke kejadian itu, kekuatan Longzun terukir dalam di hati pelindung King. Kelima tetua itu terkejut lagi. Dragon Sol memiliki kaisar sepuluh arah yang sangat kuat. Pelindung Poliu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Kekuatan semacam ini telah mencapai level lima tetua. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin boneka mayat bisa sekuat itu? Kelima tetua tidak dapat mempercayainya. Tetua Agung, Feng Wuchen berkata bahwa dia akan menggunakan kirin darah untuk menukar sandera, kata pelindung King. Feng Wuchen, Fu Tianjun sangat marah. 3722 Tetua Agung, jiwa naga memiliki kaisar agung sepuluh arah yang mengerikan, dan kita bukanlah tandingannya. Jika pelindung Poliu jatuh ke tangan mereka, kita hanya bisa menggunakan blut kirin untuk menukarnya. Hati pelindung King terbakar oleh kecemasan saat dia berkata, kekuatan orang misterius itu seharusnya setara dengan lima tetua Agung. Jika lima tetua Agung bergerak, mereka pasti bisa menghadapinya. Bajingan, Fu Tianjun berteriak dengan marah, tidakkah menurutmu ini sudah cukup memalukan? Kuil utama Paragon membutuhkan seorang tetua untuk menghadapi Feng Wuchen secara pribadi. Bukankah ini lelucon bagi dunia pangu? Empat tetua Agung lainnya juga murka dan melotot ke arah pelindung King. Pelindung King ketakutan setengah mati, dan dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Tatapan mengerikan dari kelima tetua Agung membuatnya merasa seperti akan memakannya hidup-hidup. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka membutuhkan seorang tetua untuk bergerak. Apakah itu serius? Bagaimana mungkin Fu Tianjun tidak ingin bergerak sendiri? Namun, Fu Tianjun dan yang lainnya tidak bisa kehilangan muka. Sebagai kekuatan terkuat di dunia pangu, jika mereka membutuhkan seorang tetua untuk berhadapan dengan jiwa naga yang lemah, bukankah mereka akan menjadi bahan tertawaan di dunia pangu? Terlebih lagi, Kaisar Agung sepuluh arah dari pavilion Dewa Kuno belum bergerak, dan Kaisar Luar Angkasa juga belum bergerak. Sebagai tetua, wajar saja jika mereka tidak boleh bergerak. Fu Tianjun dan yang lainnya tidak pernah menyangka bahwa Blut Kirin, Dragon Soul, dan Kaisar Agung sepuluh penjuru akan terlibat. Terlebih lagi, mereka adalah boneka mayat yang sangat kuat. Sambil menahan amarah di dalam hatinya, tetua kedua berkata dengan sungguh-sungguh, bahwa Blut Kirin untuk ditukar dengan pelindung poliu. Feng Wuchen tidak akan melakukan tipu daya apapun. Bawahan ini patuh, pelindung King berkata dengan hormat dan segera meninggalkan Ola. Dia menghela nafas lega dalam hatinya. Pelindung King khawatir kelima tetua agung tidak akan melakukan pertukaran. Jika mereka tidak melakukan pertukaran, pelindung poliu pasti sudah mati. Feng Wuchen, wajah Fu Tianjun tampak sangat muram, dan dia menggertakkan giginya karena marah, penatua ini tidak akan memaafkanmu. Semakin Fu Tianjun memikirkannya, semakin marah dia jadinya. Dia telah kehilangan dua kesempatan bagus begitu saja. Tetua agung, harap tenang. Tetua ketiga berkata dengan dingin, kita punya banyak kesempatan. Kita tidak bisa membawa Feng Wuchen kembali karena Kirin darah tidak cukup kuat. Kita tidak menyangka Feng Wuchen akan melakukan apa yang dilakukannya pada pelindung poliu. Dan kita tidak menyangka jiwa naga memiliki kaisar sepuluh arah. Hanya dua kaisar besar sepuluh arah, tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, kita tidak boleh meremehkan jiwa naga, kata tetua kedua dengan tenang. Alis Fu Tianjun sedikit mengendur saat dia berkata dengan galak, tetua ini memang meremehkan bocah Feng Wuchen itu, dan juga meremehkan jiwa naga. Penatua agung, kita tidak perlu terburu-buru menghadapi jiwa naga. Kita hanya perlu menunggu kesempatan terbaik. Meskipun pertumbuhan Feng Wuchen mengerikan, dia tetaplah dewa kuno bergelar biru. Dia jauh dari ancaman, kata penatua kelima sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak menganggap Feng Wuchen sebagai ancaman. Penatua kelima, kultifasi Feng Wuchen meningkat terlalu cepat. Itu di luar imajinasimu. Kita perlu membatasi pertumbuhannya. Penatua ini telah berinteraksi dengan Feng Wuchen lebih banyak daripada kalian semua, jadi kita tidak bisa memberinya waktu lagi untuk tumbuh. Fu Tianjun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kita bisa menunggu kesempatan itu, tetapi kita perlu menemukan cara untuk membatasi pertumbuhan Feng Wuchen. Kita tidak bisa memberinya waktu untuk berkultifasi. Namun, membatasi waktu kultifasi Feng Wuchen tidaklah mudah. Satu-satunya cara adalah menyingkirkannya sesegera mungkin. Fu Tianjun benar, cara terbaik adalah menyingkirkan Feng Wuchen. Namun, itu bukanlah tugas yang mudah. Tetua Agung, mengapa Anda tidak membiarkan saya mencobanya? Jika kita mengirim seorang ahli yang kuat, jiwa naga akan waspada. Jika hanya untuk berurusan dengan Feng Wuchen, saya rasa kita tidak perlu mengirim seorang ahli. Saya bisa melakukannya. Pada saat ini, sebuah seringai sinis terdengar. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan tetua ini. Wajah tua Fu Tianjun menampakkan senyum dingin. Baik, Tetua Agung. Sebuah suara penuh hormat terdengar. Penatua Agung, dengan kekuatan Zhou Feng, dia mungkin tidak akan mampu menghadapi Feng Wuchen, kata Penatua kedua sambil mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Zhou Feng mampu menghadapi Feng Wuchen. Tetua ketiga berkata dengan sedikit khawatir, Zhou Feng hanyalah dewa kuno bergelar merah. Feng Wuchen dapat memanggil ahli alam kaisar kapan saja. Zhou Feng mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Atribut angin Zhou Feng istimewa. Seorang ahli alam kaisar mungkin tidak dapat merasakan keberadaannya. Jika ada kesempatan, tidak akan sulit untuk menghadapi Feng Wuchen. Dia hanyalah dewa kuno bergelar biru. Zhou Feng tidak akan memberinya kesempatan untuk memanggil seorang ahli, kata Fu Tianjun sambil tersenyum dingin. Dia cukup percaya diri pada Zhou Feng. Pada saat yang sama, pelindung King membawa kirin darah yang terluka ke langit ke-33, tempat jiwa naga berada. Feng Wuchen teriak pelindung King. Dia membawa kirin darah ke jiwa naga. Kau sudah di sini. Sosok hitam keluar dari aula dan menatap pelindung King di langit. Pelindung King melotot tajam ke arah Feng Wuchen dan berkata dengan marah, ubah dia. Yao Skai, bawa pelindung Poliu ke sini, perintah Feng Wuchen. Dengan cepat, Yao Skai muncul bersama pelindung Poliu. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan pelindung Poliu yang terluka terbang. Dia tidak khawatir pelindung King akan mencoba melakukan hal yang aneh. Pelindung King melambaikan tangannya, dan kirin darah yang terluka melayang turun. Saudara Poliu, apa kabar? Pelindung King tampak khawatir. Ia memberikan pil penyembuh kepada pelindung Poliu. Pelindung Poliu terluka parah. Banyak tulangnya patah, dan wajahnya cacat. Dia tampak mengerikan. Jika Longzun tidak berbelas kasih, pelindung Poliu akan dipukuli sampai mati. Lain kali, pikirkan baik-baik sebelum menyerang. Feng Wuchen tertawa dingin. Dia menggunakan kekuatan kehidupan abadi dan mengirimkannya ke tubuh kirin darah. Feng Wuchen, cepat atau lambat aku akan berurusan denganmu. Pelindung King berteriak dengan marah. Dia membawa pelindung Poliu dan pergi. Namun pelindung King pergi terlalu cepat. Jika dia pergi, dia pasti akan ketakutan setengah mati. Kirin darah terluka, tetapi dengan bantuan kekuatan kehidupan abadi Feng Wuchen, ia mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Kekuatan macam apa itu? Ia dapat menyembuhkanku seketika. Kirin darah itu terkejut. Ia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Kirin darah adalah Kaisar Agung 10 Penjuru. Dengan tingkat kultivasi yang begitu tinggi, sulit untuk menyembuhkan tanpa pil yang kuat. Jika Kirin darah tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, ia tidak akan mempercayainya. Terima kasih, adik kecil Feng. Ini kedua kalinya kau menyelamatkanku. Kirin darah itu menahan keterkejutannya dan mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa terima kasih. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Sama-sama, Anda juga telah banyak membantu saya. Blut Kirin, Blut Markis didukung oleh Kuil Dewa Pangu. Kau pasti tahu kekuatan ini. Siemi adalah salah satu dari enam tetua Kuil Dewa Pangu, kata Feng Wuchen. Kuil Dewa Pangu, Kirin darah terkejut. Ya, Feng Wuchen menganggup dan berkata, Untuk saat ini, kalian tidak dapat menyentuh Blut Markis. Kuil Dewa Pangu akan campur tangan, tetapi aku butuh bantuan kalian. Hidupku adalah milikmu, adik Feng, katakan saja, kata Kirin darah itu. 3723. Ola Dewa Pangu terletak di pegunungan paling utara dari 33 langit. Ola ini diselimuti oleh labirin, dan ada ruang lain di dalam labirin tersebut. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, Mereka sudah mengincarku. Baru saja, seseorang dari Kuil Pangu ingin membunuhku. Aku ingin kau diam-diam mengawasi Kuil Pangu dan mencari tahu untuk apa kolam darah klan Markis darah itu. Bukankah gua darah digunakan untuk latihan? Aku menggunakan kekuatan gua darah untuk menjadi Kaisar Agung 10 Penjuru, kata Kirin darah itu dengan kaget. Jika tidak digunakan untuk latihan, Kirin darah tidak akan bisa menjadi Kaisar Agung 10 Penjuru. Jika Kirin darah bisa menjadi Kaisar Agung 10 Penjuru, kekuatan gua darah pastilah sangat menakutkan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sesederhana itu. Gua darah memiliki ribuan jalan menuju alam Pangu. Kupikir itu adalah sumber darah gua darah, tetapi ternyata bukan. Jadi, gua darah pasti memiliki kegunaan lain. Olah Dewa Pangu bersembunyi di kegelapan, dan mereka sangat kuat. Dia harus meminta bantuan Kirin darah. Jika dia mengirim Kaisar Agung 10 Penjuru, dan yang lainnya, Kenam Tetua akan mengetahuinya. Feng Wuchen hanya perlu mencari tahu apa fungsi gua darah. Mungkin dia bisa mengetahui apa isi zat hitam itu. Adik kecil Feng, apakah kau berencana untuk melawan Balai Dewa Pangu? Tanya Kirin darah. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, aku hanya ingin tahu lebih banyak tentang Pangu Gathol. Ditambah lagi, jiwa naga tidak memiliki kekuatan untuk melawan Pangu Gathol. Aku akan mengawasi mereka. Semoga aku bisa menemukan sesuatu. Kalau aku berhasil, aku akan memberitahumu. Kirin darah itu menganggup dan menghilang. Dengan Kirin darah yang mengawasi Aula Dewa Pangu, Feng Wuchen merasa jauh lebih aman. Setidaknya dia tahu apa yang sedang direncanakan Aula Dewa Pangu. Bagaimanapun, Pangu Gathol sedang mengawasi Feng Wuchen. Aula Dewa Pangu sangat kuat, dan Feng Wuchen harus berhati-hati. Yao Skai, saat Jian Chow dan yang lainnya keluar, suruh jiwa prajurit untuk membawa Dewa Kuno bergelar ke alam suci Pangu. Alam suci adalah tempat yang bagus untuk berlatih, kata Feng Wuchen. Baik, Tuan, jawab Yao Skai penuh hormat. Lima cincin luar angkasa, air kolam seribu roh, batu abadi pangu, harta karun yang kuat, dan bola dewa. Saya harap kultivasi mereka dapat meningkat dengan cepat, pikir Feng Wuchen. Bahkan istana utama ilahi Paragon tidak mampu menyediakan sumber daya kultivasi dalam jumlah yang begitu mengerikan. Dengan kultivasi Longsis Hun dan yang lainnya, akan sulit bagi mereka untuk tidak meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat. Feng Wuchen, ketika Baisuan menyerangmu, ahli tersembunyi itu juga pasti berasal dari Kuil Pangu. Informasi yang kau temukan pasti telah membuat mereka waspada. Benda hitam aneh itu pasti sangat penting bagi mereka, kata Kaisar Agung Cahaya Suan. Seharusnya tidak salah. Aku tidak membunuh Baisuan karena aku tidak ingin memulai perang dengan Kuil Pangu terlalu dini. Lagi pula, jiwa naga tidak cukup kuat. Selain itu, kita masih harus menghadapi Kuil utama tertinggi, kata Feng Wuchen melalui telepati. Dia jelas merasakan kultivator kuat itu dalam kegelapan. Alkemis akan segera menerobos ke alam Dewa Kuno bergelar hijau. Aku akan pergi ke rumah Pil Kuno dan menyiapkan beberapa ramuan berharga untuk menciptakan bola Dewa dari Dewa Kuno bergelar biru, Feng Wuchen bergumam dan menghilang. Jumlah harta karun yang dibutuhkan untuk menciptakan bola Dewa dari Dewa Kuno bergelar sangat besar hingga mengerikan. Istana Pangu Suan Hao telah menceritakan kepada kenam tetua apa yang telah terjadi. Dewa Kuno bergelar ungu. Bisakah dia dengan mudah mengalahkan Baisuan hanya dengan kekuatan fisiknya saja? Seorang tetua terkejut. Baisuan berkata dengan hormat, seni tubuh Feng Wuchen sangat menakutkan. Aku tidak bisa mendeteksinya sama sekali. Itu tidak mungkin. Menurut berita dari suku Markis Darah, Feng Wuchen tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Dia tidak mengaktifkan kekuatannya. Itu tidak mungkin kekuatan misterius di tubuhnya. Bagaimana dia bisa mengalahkan Baisuan dengan kekuatannya sendiri? Kata sesepuh lainnya dengan tidak percaya. Berbaris. Feng Wuchen tidak bisa menerobos ke alam Dewa Kuno bergelar ungu secepat itu. Tetua lain juga tidak mempercayainya. Suan Hao berkata dengan hormat, enam tetua, itu tidak mungkin salah. Aku telah mengamati secara diam-diam. Feng Wuchen mungkin adalah Dewa Kuno bergelar ungu. Dewa Kuno bergelar ungu biasa bukanlah tandingannya. Namun, Feng Wuchen tidak berani membunuh Baisuan. Tampaknya dia cukup takut dengan istana Pangu kita. Seorang tetua berkata dengan galak, betapapun kuatnya jiwa naga, dia jelas bukan tandingan kita. Beraninya dia membunuh seseorang dari istana Pangu kita. Baisuan ingin mengatakan sesuatu tetapi menelan kata-katanya. Suan Hao berkata dengan hormat, saya juga telah mengirim banyak orang untuk memeriksa berbagai surga. Setiap surga berada di bawah kendali jiwa naga. Ada banyak Dewa Kuno bergelar yang mengawasi mereka. Tidak ada Dewa Kuno bergelar atau Kaisar Agung yang kuat. Aku tidak bisa merasakan ada ahli dari jiwa naga 33 surga. Mungkin mereka menyembunyikan aura mereka atau berkultivasi dalam pengasingan. Seorang tetua mengerutkan kening dan berkata dengan serius, apapun yang terjadi, kita harus menyingkirkan Feng Wuchen sesegera mungkin. Kalau tidak, dia akan merusak rencana kita. Jika Sue Sa tidak bisa bangkit, kita tidak bisa melakukan apapun pada leluhur Suan San. Saya akan melakukannya sendiri, kata Suan Hao dengan hormat. Dia tahu secara garis besar kekuatan Feng Wuchen. Suan Hao yakin bahwa dia bisa mengalahkan Feng Wuchen dan membunuh Feng Wuchen. Suan Hao tidak percaya bahwa Dewa Kuno bergelar ungu dapat bertarung melawan Dewa Kuno bergelar merah. 35 surga. Feng Wuchen muncul di apotek alkimia kuno. Dengan kultifasi Feng Wuchen saat ini, dia bisa mencapai apotek alkimia kuno dalam sekejap dengan mengaktifkan kekuatan ilahi spasialnya. Selamat datang, Tuan Feng. Para penjaga apotek alkimia kuno menyambutnya dengan gembira. Tuan Feng, saya akan segera melapor kepada kepala apotek dan para tetua. Seorang penjaga lain bergegas masuk. Tuan Feng, silakan ikuti saya. Penjaga itu menuntun Feng Wuchen masuk dengan hormat. Mengapa ada begitu banyak ahli di sini hari ini? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia baru saja tiba di apotek alkimia kuno ketika dia merasakan banyak aura yang kuat. Penjaga itu berkata dengan hormat, Tuan Feng, ada banyak harta karun yang dilelang di apotek alkimia kuno. Tuan Feng, Anda datang pada waktu yang tepat untuk melihat apakah ada harta karun yang Anda sukai. Begitu, Feng Wuchen mengangguk. Sudahkah Anda mendengarnya? Kuil Mata Dewa, kekuatan utama di bawah istana dewa tertinggi, telah dihancurkan oleh Jiwa Naga. Kuil Mata Dewa kini telah menjadi Jiwa Naga. Belum lama ini, Jiwa Naga menghancurkan tiga kekuatan utama dari 34 surga. Tidak mungkin, Kuil Mata Dewa adalah kekuatan utama di bawah istana dewa tertinggi. Mereka bertanggung jawab atas semua surga di bawah 33 surga. Bagaimana Jiwa Naga bisa dihancurkan? Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Apa latar belakang Jiwa Naga? Apakah kekuatannya begitu mengerikan? 34 surga memiliki seorang kaisar agung yang mengawasinya. Feng Wuchen baru saja memasuki aula ketika dia mendengar banyak orang berdiskusi. Feng Wuchen berpikir dalam hati, bukan hanya 33 surga. 34 surga sudah berada di bawah kendali Jiwa Naga. Tuan Muda He ada di sini. Cepat pergi dan tanyakan padanya apakah itu benar. Tiba-tiba seseorang berteriak dengan gembira. Tuan Muda He. Feng Wuchen tertegun. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah He Wenkong. 3724. Feng Wuchen teringat pada Tuan Muda Istana Cakrawala. Tampaknya He Wenkong belum menyerah dan masih ingin mengejar tetua agung ngoran. Feng Wuchen hanya meliriknya dengan acuh-ta'acuh sebelum berbalik untuk masuk. Fiuh. He Wenkong menghela napas lega. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya. He Wenkong ketakutan melihat Feng Wuchen seperti melihat hantu. Tuan Muda He, ku dengar Jiwa Naga telah menghancurkan Istana Mata Dewa. Benarkah itu? Tuan Muda He, apa asal usul Jiwa Naga? Apakah kamu tidak takut dengan hukuman Istana Dewa Tertinggi? Tuan Muda Dia. Banyak Dewa Kuno bergelar berkumpul di sekelilingnya dan mulai berbicara kepadanya. Wajah He Wenkong tiba-tiba berubah dingin, membuat semua orang takut. Kakak He, tempat duduk sudah diatur. Tuan Muda Nan Huo dan yang lainnya sudah ada di sini. Pada saat itu, beberapa Tuan Muda berlari mendekat. He Wenkong melihat ke arah menghilangnya Feng Wuchen dan mengangguk. He Wenkong tahu bahwa hanya Feng Wuchen yang memenuhi syarat untuk memasuki Istana Belakang. Begitu banyak ahli, mereka pasti dari surga ke-35 dan ke-36, pikir Feng Wuchen. Dia bisa merasakan aura banyak Kaisar Agung dan Kaisar Agung Kuno. Tidak perlu membicarakan tentang Dewa Kuno bergelar. Selamat datang, Tuan Feng, Mu Yunxi, Tetua Moran, dan yang lainnya menyambutnya dengan hormat. Feng Wuchen langsung ke intinya. Master Pavilion Mu, bantu aku menyiapkan beberapa harta karun yang cocok untuk Dewa Kuno bergelar hijau dan cian. Baik, Tetua ketiga berkata dengan hormat dan segera pergi untuk bersiap. Tuan Feng, hari ini ada lelang di Pavilion Alkimia Kuno. Banyak harta karun dari ruang dimensi. Mungkin ada harta karun yang disukai Tuan Feng, kata Moran dengan hormat. Saya baru saja mendengarnya. Tolong siapkan tempat duduk untuk saya dan lihat harta apa saja yang ada di sana. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Feng Wuchen penasaran dengan harta karun di ruang dimensi. Moran secara pribadi pergi untuk mengatur segalanya bagi Feng Wuchen. Kursi Feng Wuchen berada di lantai tiga, di sana ia dapat melihat seluruh pelelangan. Hanya kekuatan transcendent yang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Rumah lelang yang sangat besar itu dipenuhi oleh para ahli dari berbagai golongan. Orang-orang di bawah semuanya adalah dewa kuno bergelar. Bahkan para kultifator tunggal harus mencapai alam dewa kuno bergelar sebelum mereka memenuhi syarat untuk masuk. Lagi pula, semua harta karun dalam lelang ini berasal dari ruang dimensi. Kalau kultifasi seseorang tidak setingkat dewa kuno bergelar, sekalipun seseorang berhasil memperolehnya, mereka mungkin tidak dapat menggunakannya. Tak lama kemudian, tetua agung Moran datang ke panggung pelelangan. Wajahnya yang cantik memukau, dan langsung menimbulkan kegaduhan. Banyak pakar yang meneteskan air liur ketika menyaksikannya. Moran memiliki sosok yang berapi-api, dan seluruh tubuhnya tampak memiliki kekuatan magis, membuat orang tidak dapat mengalihkan pandangan darinya, membuat mereka merasakan keserakahan yang kuat. Penatua agung Moran memang layak menjadi salah satu dari empat dewi tercantuk di surga ke-35. KKH telah lama mengejar masalah ini, tetapi dia tetap gagal. Seru Tuan Mudanan Huo. He Wenkong tersenyum malu dan tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu, dan tatapannya menyapu sekeliling. He Wenkong sedang mencari Feng Wu Chen, tetapi sayangnya, dia tidak melihatnya. Tuan Mudanan Huo, Anda sudah mendapatkan seorang wanita cantik. Serahkan saja wanita cantik lainnya kepada kami. Tuan Mudayang tersenyum gembira. Tuan Mudayang, apakah Anda tidak suka pergi ke Lembah 10.000 Bunga? Ada banyak wanita cantik di Lembah 10.000 Bunga. Apakah tidak ada yang kamu sukai? Tuan Mudanan Huo bertanya dengan gembira. Huh, jangan bahas itu. Dengan statusku, aku tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan murid-murid pribadi Lembah 10.000 Bunga. Tuan Muda yang tersenyum tak berdaya. Benar juga, sayang sekali kakak Ditian sudah lama tidak keluar. Kalau tidak, kita pasti punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Tuan Mudanan Huo mendesah pelan. Mungkin Tuan Muda Ditian ingin menerobos ke alam Kaisar Kuno yang agung. Kakak Bai Chi tidak tertarik. Sepertinya kita hanya bisa bekerja keras untuk berkultivasi dan menerobos ke alam Kaisar agung sesegera mungkin. Seorang Tuan Muda tersenyum tak berdaya. Kakak Hei, ada apa denganmu hari ini? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Tuan Muda yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka semua memperhatikan bahwa Hei Wenkong bertingkah aneh. Eh, tidak ada. Aku sedang berpikir untuk memurnikan pil. Hei Wenkong mencari alasan dengan santai. Semuanya, tenanglah. Moran berbicara lembut dengan aura yang kuat. Seluruh tempat itu langsung hening. Meskipun auranya kuat, suaranya yang lembut bahkan lebih memabukkan. Wajah cantik Moran menampakkan senyum menawan. Ia terkeke dan berkata, hari ini, pavilion ramuan kuno memiliki enam harta karun. Setiap harta karun berasal dari ruang dimensi. Izinkan saya mengungkapkan sesuatu kepada semua orang. Tiga di antaranya dapat meningkatkan level kultivasi seseorang. Begitu Moran mengatakan itu, seluruh tempat menjadi gempar lagi. Segala hal yang berhubungan dengan peningkatan level kultivasi seseorang pasti merupakan sesuatu yang sangat dipedulikan oleh banyak sekali kultivator. Ada harta karun seperti itu di ruang dimensi. Harta karun yang cocok untuk budidaya dewa kuno bergelar tidak dapat dibeli dengan batu primordial kuno, bukan? Feng Wuchen sedikit terkejut. Mu Yunxi, yang berada di sampingnya, berkata dengan hormat, kakak Feng, batu primordial kuno memiliki banyak kegunaan di alam pangu. Batu-batu itu dapat dibeli, tetapi harganya harus di atas 10 miliar batu primordial kuno. Mereka bisa dibeli, tetapi harganya sangat mahal. 10 miliar batu primordial kuno. Mata Feng Wuchen membelalak. Harta karun yang berasal dari ruang dimensi sebenarnya sangat mahal. Di panggung lelang, Moran terkekeh dan berkata, harta karun pertama berasal dari tingkat ketiga ruang dimensi. Batu pengumpul Roh Yin Yang. Ini adalah batu permata yang sangat unik. Batu ini memiliki efek yang kuat untuk memadatkan batu primordial spiritual. Pada saat yang sama, batu ini juga mengandung sejumlah besar energi murni. Dewa kuno bergelar hijau dan dewa kuno bergelar biru cocok untuk dikultivasi. Bahkan dewa kuno bergelar ungu memiliki beberapa efek. Harga awalnya adalah enam miliar batu primordial kuno. Tujuh miliar batu primordial kuno. Delapan miliar batu primordial kuno. Sepuluh miliar batu purba kuno. Berbagai vaksi mulai bersaing dengan gila-gilaan. Godaannya sangat menakutkan. Akan tetapi, vaksi di tingkat kedua dan ketiga tidak mengajukan penawaran. Hanya saja mereka tidak tertarik pada harta karun yang cocok untuk budidaya dewa kuno bergelar hijau dan biru. Ada berapa banyak harta karun ini? Suara Feng Wuchen tiba-tiba terdengar. Begitu Feng Wuchen mengatakan itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Satu batu pengumpul rohin yang dijual seharga sepuluh miliar batu primordial kuno. Ini adalah angka yang sangat menakutkan. Feng Wuchen sebenarnya bertanya ada berapa jumlahnya. Itu dia. He Wen Kong tahu bahwa itu adalah Feng Wuchen saat mendengar suara itu. Dia sangat ketakutan hingga jantungnya bergetar. Suara yang tidak dikenal. Aku ingin tahu dari golongan mana dia berasal. Bukankah dia mempermalukan kita dengan menawar harta karun yang tidak berguna seperti itu? Kata seorang Tuan Muda dengan marah. Orang ini benar-benar menyanyiakan posisi VIP-nya. Dia mempermalukan faksi kita, kata Tuan Muda lainnya dengan galak. Tuan Muda Nan Huo melirik ke arah suara itu dan berkata dengan muram, sebagai anggota sebuah faksi, dia menawar harta yang tidak berguna seperti itu. Kakak Nan Huo, lupakan saja, kata He Wen Kong tergesa-gesa. Ia takut Tuan Muda Nan Huo akan memprovokasi Feng Wuchen. Suara ini, ekspresi Tuan Muda yang tiba-tiba berubah. Suara ini terlalu familiar. Itu benar, itu dia, tidak mungkin salah. Tuan Muda yang segera teringat pada Feng Wuchen. Rasa takut yang kuat muncul di hatinya. 3.725 Apakah Tuan Feng menyukai mereka? Moran juga terkejut. Dia menjawab dengan hormat, ada 13 orang. 1 untuk 15 miliar batu metakuno. Aku ingin semuanya, kata Feng Wuchen. Ledakan. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, seluruh tempat menjadi gempar. Semua orang menatap dengan mata terbelalak. 1 untuk 15 miliar batu metakuno. Dia menginginkan ke-13-nya. Tidak masuk akal. Kekuatan manakah yang sangat kekurangan sumber daya budidaya? Dia menginginkan ke-13 orang itu. Dia telah mempermalukan semua pasukan besar. Seorang Tuan Muda sangat marah. Tidak bisakah dia mengeluarkan ramuan untuk Dewa Kuno bergelar biru? Kursi VIP mana yang tidak memiliki alkemis yang kuat? Tuan Muda lainnya sangat marah. Wajah Tuan Muda Nanhuo muram dan matanya dipenuhi kemarahan. Itu pasti dia. Itu pasti dia. Tuan Muda yang yakin 100%. Saudara Nanhuo, biarkan dia menawar. Lagi pula, kita tidak membutuhkannya. Ditambah lagi, kita bisa menyimpannya untuk harta karun nanti. Dia tidak perlu bersaing dengan kita, kata Hewen Kong cepat. Ya, ya, ya. Kita abaikan saja dia dulu. Ini Apotek Alkimia Kuno. Sabar dulu, Tuan Muda yang mengangguk sambil berdoa dalam hati agar dia tidak menyinggung orang ini. Mereka bukan satu-satunya. Kekuatan besar lainnya di ruang VIP juga geram. Namun, mereka tidak berani marah di Apotek Alkimia Kuno. Apakah ada yang ingin menawar lebih tinggi? Moran bertanya kepada orang banyak. Seluruh tempat itu masih sunyi senyap. Meskipun mereka berasal dari kekuatan besar, mereka tidak berani melawan kekuatan besar di lantai ketiga kecuali mereka tidak ingin hidup lagi. Karena tidak ada yang mau menawar lebih tinggi, 13 batu pengumpul roh yin yang itu milik tamu ini, Moran tertawa pelan. Ia melambaikan tangannya dan 13 batu pengumpul roh yin yang itu terbang ke atas. Dua harta berikutnya juga merupakan harta yang dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Feng Wuchen tetap memenangkan tawaran dengan harga yang mengerikan. Banyak dewa kuno bergelar di rumah lelang terkejut dengan harga tersebut. Tawaran pertama Feng Wuchen lebih dari 20 miliar, dan tawaran awalnya adalah 5 miliar batu yuan kuno. Siapa yang berani bersaing? Pada saat yang sama, Tuan Muda Nanhuo dan pasukan besar lainnya sangat marah. Mereka semua ingin bergegas dan memukul Feng Wuchen. Sayang sekali tempat ini adalah pavilion alkimia kuno. Mereka tidak berani bergerak di sini dan hanya bisa bertahan. He Wenkong dan Tuan Muda yang juga mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Harta karun berikutnya berasal dari ruang dimensi tingkat kelima, kata Moran Lembut. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang menahan nafas. Harta karun dari tingkat kelima pastinya sangat kuat. Bahkan orang-orang yang berada di lantai 2 dan 3 pun menatap dengan tatapan membara. Aku harus mendapatkan harta karun dari lantai 5. Mari kita lihat siapa yang berani merebutnya dariku. Tuan Muda Nanhuo mencibir dengan percaya diri. Siapa yang tidak kenal Tuan Muda Nanhuo di surga ke-35? Siapa yang berani bersaing dengan kakak Nanhuo? Seorang Tuan Muda menyanjung. Di panggung lelang, Moran tersenyum dan berkata, ini adalah armor pangu bintang 8. Aku yakin aku tidak perlu memberitahu kalian betapa kuatnya armor pangu ini. Mendesis. Mendengar ini, semua orang yang hadir terkejut dan mereka semua menghirup udara dingin. Baju zirah pangu bintang 8. Feng Wuchen sedikit kecewa. Mu Yunsi tidak banyak bicara. Dengan kemampuan alkimia Feng Wuchen yang mengerikan, dia tentu saja tidak akan tertarik. Zirah pangu bintang 8. Tuan Muda Nanhuo sangat bersemangat. Kakak Nanhuo, kita harus mendapatkannya. Seorang Tuan Muda berkata dengan penuh semangat. Penatua Agung Moran, sebutkan harganya. Seorang ahli di lantai 2 berkata dengan tidak sabar. Itu benar. Sebutkan harganya. Aku mau armor pangu bintang 8. Seorang kepala Aula di lantai 3 berkata dengan cemas. Haha, aku juga menginginkan armor pangu bintang 8. Ucap master aula lainnya di lantai 3 sambil tersenyum. Armor pangu bintang 8 jelas merupakan barang yang sangat dicari. Bahkan di aula utama tertinggi, tidak semua ahli memiliki armor pangu bintang 8. 50 miliar batu primordial kuno, kata Moran sambil tersenyum tipis. Saya menawar 60 miliar. Seorang kepala balai di lantai 3 berkata dengan penuh semangat. Saya menawar 70 miliar. Seorang ketua balai lainnya mengajukan tawaran. 100 miliar. Tuan Mudanan Huo menaikkan harganya 30 miliar. Tuan Mudanan Huo, kata seorang kepala balai dengan senyum tipis. 110 miliar. Tuan Mudanan Huo, seru orang banyak di bawah. 150 miliar. Tuan Mudanan Huo menaikkan harganya 40 miliar lagi dan berkata sambil tersenyum, tidak seorang pun dapat mengambil harta yang aku inginkan. Seorang master aula di lantai 3 berkata sambil tersenyum, saya juga bertekad untuk mendapatkan armor pangu bintang 8. 170 miliar. Para dewa kuno bergelar di bawah semuanya tercengang. Jumlah yang mengerikan itu membuat mereka ketakutan. Mereka hanya bisa menyaksikan pertarungan para dewa. Mereka tidak berani mengatakan apapun. 300 miliar. Tuan Mudanan Huo menaikkan harganya 300 miliar. Semua orang ketakutan. Baik pasukan yang ada di lantai 2 maupun lantai 3, semuanya diam. 300 miliar batu primordial kuno adalah jumlah yang sangat besar. Mereka tidak mampu membelinya. Tuan Mudanan Huo tersenyum bangga dan berkata, Tuan Ola Senior, apakah kalian tidak akan menaikkan harganya? Bukankah kamu mengatakan kamu bertekad untuk mendapatkannya? Tak seorang pun menjawab. Mengapa orang yang menawar batu pengumpul energi yin yang tadi tidak berhenti? Bukankah Anda sangat mengesankan tadi? Kau telah mempermalukan pasukan utama hanya karena sampah. Tuan Mudanan Huo mencibir lagi. Ekspresi tetua agung Moran berubah sedikit, dan tatapan matanya yang indah berubah dingin. Sudah berakhir, He Wenkong sangat terkejut hingga tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. He Wenkong tidak menyangka Tuan Muda Nan Huo akan mengatakan sesuatu seperti itu. Tuan Muda yang tercengang. Dia ingin segera melarikan diri. Saya tidak tertarik dengan armor pangu bintang delapan, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Dia mengatakan yang sebenarnya. Para Dewa Kuno bergelar di lantai pertama semuanya tercengang. Aku tidak tertarik dengan armor pangu bintang delapan, kata-kata Feng Wuchen terngiang di benak mereka. Para ahli di lantai dua dan tiga juga tercengang. Seseorang berani mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan armor pangu bintang delapan. Bahkan para ahli dari kuil utama tertinggi tidak akan berani mengatakan hal itu, bukan. Seberapa arogan dan tak terkendalinya dia. Bocah, kau pikir kau siapa? Anda tidak tertarik dengan eight stars pangu armor. Saya pikir Anda tidak mampu membelinya, kata seorang Tuan Muda dengan nada meremehkan. Jika aku ingin membelinya, itu pasti milikku. Kalian tidak mampu membelinya. Karena kalian sangat menyukainya, aku akan memberikannya kepadamu. Aku tidak tertarik, jawab Feng Wuchen dengan tenang. Berani sekali kau. Beraninya kau meremehkanku. Tuan Muda Nanhuo sangat marah dan hendak mengamuk. Saudara Nanhuo, lupakan saja. Ini adalah pavilion alkimia kuno. Jangan membuat masalah. He Wenkong sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat. Ya, ya, ya. Saudara Nanhuo, jangan membuat masalah. Tuan Muda yang menganggup berulang kali. Dia sangat ketakutan. He Wenkong, Yang Sufei, ada apa dengan kalian? Dia mempermalukan kita. Tidak bisakah kita menerimanya begitu saja? Seorang Tuan Muda berteriak dengan marah. Tidak, kita tidak mampu menyinggung perasaannya. Tuan Muda yang hendak menangis. 3726. Kita tidak mampu menyinggung mereka. Apa maksudmu? Apakah ada seseorang di 35 tingkat surga yang kita tidak mampu untuk menyinggung perasaannya? Jadi bagaimana jika itu adalah 36 tingkat surga? Itu bukan kuil utama tertinggi. Jangan lupa bahwa kita memiliki kakak Ditian dan kakak Bai Chi. Siapa yang kita takuti? Jika kau benar-benar membuat kami marah, kami akan melawanmu bahkan di kuil alkimia kuno. Perkataan Tuan Muda yang membuat para Tuan Muda marah. Para ahli di lantai pertama tercengang oleh kata-kata Feng Wuchen. Yang Sufei tidak berani mengatakan apapun. Namun, He Wenkong mengabaikan Tuan Muda itu tanpa ada perubahan ekspresi. Tentu saja, mereka tidak sedang membual. Mereka benar-benar punya kekuatan. Para guru muda ini berasal dari 35 tingkat surga dan 36 tingkat surga. Mereka didukung oleh Tuan Muda Ditian dan Tuan Muda Bai Chi. Terutama Tuan Muda Bai Chi, yang merupakan salah satu talenta terbaik di 36 tingkat surga. Dia bahkan lebih kuat dari Ditian. Kekuatan tertinggi di balik Bai Chi tidak lebih lemah dari kuil alkimia kuno. Itu ibu kota mereka. Berikan padaku, Tuan Muda Nanhuo sangat marah. Dia berkata dengan keras, aku tidak butuh kamu untuk memberikannya padaku. Sebutkan harganya jika kamu berani. Kekak Nanhuo, kata He Wenkong tergesa-gesa, lupakan saja. Jangan merendahkan dirimu seperti dia. Ya, kekak Nanhuo, kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Yang Sufei semakin panik. Tuan Muda Nanhuo melotot ke arah He Wenkong dan Yang Sufei lalu berkata dengan dingin, kapan kalian berdua menjadi begitu pengecut? He Wenkong, kau adalah seorang jenius alkemis papan atas di alam pangu. Kuil Cakrawala begitu kuat, kapan kau menjadi begitu pengecut? He Wenkong mengerutkan kening dan berkata, kakak Nanhuo, kita benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya. Bahkan kau bilang kita tidak mampu menyinggung perasaannya. Kalau begitu katakan padaku, siapa dia? Tuan Muda Nanhuo bertanya dengan muram. Ia tidak percaya ada orang yang tidak mampu ia singgung. Tawa Samar Feng Wuchen terdengar. Lupakan saja, aku tidak ingin mempermalukanmu. Sialan, Tuan Muda Nanhuo marah. Matanya merah. Tidak ada seorang pun yang berani mempermalukan atau meremehkannya seperti ini di alam pangu selama bertahun-tahun di alam pangu. Feng Wuchen pastinya yang pertama. Dia dari angkatan mana? Beraninya dia berbicara seperti itu kepada Tuan Muda Nanhuo. Apakah dia ingin mati? Kekuatan Tuan Muda Nanhuo hanya kalah dari Tuan Muda di Tian. Apakah dia tidak tahu akibat membuat Tuan Muda Nanhuo marah? Bahkan Tuan Muda He tidak berani menyinggung perasaannya. Tak satupun Dewa Kuno bergelar di bawah ini berani percaya bahwa Feng Wuchen berani menentang Tuan Muda Nanhuo. Melihat kemarahan Tuan Muda Nanhuo, Yang Sufei buru-buru berkata, Kakak Nanhuo, dia. Dia adalah seorang petinggi Jiwa Naga. Tuan Jiwa Naga, Tuan Muda Nanhuo dan yang lainnya tercengang. Yang Sufei berkata dengan panik, Benar sekali. Jiwa Naga telah berjuang keras hingga ke lapisan surga ke-33. Kuil mata Dewa telah dihancurkan, dan Tuan Mudani telah dilumpuhkan olehnya. Tuan Muda ini pernah mendengar tentang Jiwa Naga, tetapi itu tidak seberapa. Bertarung hingga lapisan surga ke-33 tidak ada apa-apanya. Kuil mata Dewa terlalu lemah. Salah satu Tuan Muda mencibir. Benar sekali, itu benar-benar tak ada bandingannya dengan kita. Beraninya dia mempermalukan Kakak Nanhuo. Dia sedang mencari kematian. Kakak Nanhuo, bocah ini tidak menganggapmu serius. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Para Tuan Muda dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Meskipun mereka tahu bahwa Jiwa Naga itu kuat, mereka tetap tidak menganggapnya serius. Alasan utamanya adalah karena mereka semua memiliki kekuatan transenden di belakang mereka, dan mereka semua memiliki kaisar kuno agung yang menjaga benteng tersebut. Mengapa mereka menganggap Jiwa Naga serius? Tentu saja, alasan utamanya adalah karena mereka tidak tahu banyak tentang Jiwa Naga. Mereka hanya pernah mendengarnya. Mereka tahu Jiwa Naga itu kuat, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuat sebenarnya. Singkatnya, jauh di dalam kesadaran mereka, itu tidak sekuat kekuatan di belakang mereka. Selamat malam bahasa Mandarin. Tuan Muda ini ingin kau menyebutkan harganya. Tuan Muda Nanhuo berteriak dengan marah. Aura mengerikan dari dewa kuno bergelar berwarna hitam tiba-tiba meletus. Teriakan marah Tuan Muda Nanhuo membuat Hewen Kong ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak bisa menghentikannya lagi. Penatua Agung Moran, bolehkah aku menyebutkan harganya? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Karena Tuan Muda Nanhuo sudah bicara, tentu saja boleh. Moran menjawab sambil tersenyum tipis. Baiklah. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Karena kau menawar 300 miliar batu primordial kuno untuk armor pangu bintang delapan, aku akan menawar 600 miliar batu primordial kuno. 600 miliar batu primordial kuno, semua orang yang hadir tercengang. Hati mereka bergetar, dan mereka bergetar lagi dan lagi. Kekuatan besar di lantai kedua dan ketiga juga tercengang. Feng Wuchen telah menaikkan harga sebesar 300 miliar batu primordial kuno. Bahkan Tuan Muda Nanhuo dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Wajah Tuan Muda Nanhuo tampak muram. Kulitnya berkedut saat dia menggertakan giginya dan berkata dengan marah, 700 miliar. 1 triliun. Feng Wuchen berkata dengan datar seolah-olah 1 triliun hanyalah sebuah angka. 1 triliun, kepala semua orang berdengung saat mereka berubah menjadi patung batu. Bahkan orang-orang dari pavilion alkimia kuno tercengang. 1 triliun batu purba kuno. Kekuatan mengerikan macam apa yang bisa menghancurkan 1 triliun batu purba kuno? Pavilion alkimia kuno pastinya tidak bisa. Hanya kekuatan transendental teratas di alam pangu yang mampu mengalahkan jumlah yang begitu mengerikan. Tuan Muda Nanhuo marah lagi. Feng Wuchen telah menaikkan harga sebesar 300 miliar. Bagaimana Tuan Muda Nanhuo bisa menyamainya? Feng Wuchen jelas-jelas sedang mempermainkannya. 1 triliun. Apakah dia benar-benar bisa mengeluarkannya? Salah satu Tuan Muda tercengang. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak membuat keributan, kan? Bagaimana jiwa naga bisa mengeluarkan 1 triliun batu primordial kuno? Tuan Muda lainnya tercengang. Kakak Nanhuo, berhentilah berteriak padanya. Jika dia tidak bisa mengeluarkan 1 triliun batu primordial kuno, kita bisa menyerangnya. Salah satu Tuan Muda menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Mata Tuan Muda Nanhuo berbinar. Dia mencibir dan berkata, 1 triliun batu primordial kuno. Jika kamu bisa mengeluarkannya, armor pangu bintang 8 itu milikmu. Jika kamu tidak bisa, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Aku sudah bilang akan memberikannya padamu, tapi kau ingin aku menentukan harganya. Sekarang setelah aku menentukan harganya, kau tidak akan bermain lagi. Apakah kau tidak mampu membelinya, atau kau takut mempermalukan kekuatan besar di belakangmu? Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Atau apakah kamu sengaja mencoba mempermalukanku? Kau mencoba memprovokasiku untuk menaikkan harga. Jika aku tidak bisa mengeluarkan batu primordial kuno sebanyak itu, kau akan punya alasan untuk menyerangku. Kau benar. Aku melakukan ini dengan sengaja. Tuan muda Nanhuo mencibir. Sayang sekali, aku telah mengecewakanmu. Feng Wuchen mencibir dan berkata, Penatua Agung Moran, mari kita lanjutkan. Tunggu, jika Anda tidak dapat mengeluarkan satu triliun batu primordial kuno, pelelangan tidak dapat dilanjutkan. Salah satu tuan muda berteriak dengan marah. Dia mencoba mempersulit Feng Wuchen. Itu benar. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, kamu akan dihukum. Kau harus membayar harga atas kata-katamu yang sombong tadi. Teriak tuan muda lainnya dengan marah. Penatua Agung Moran, apakah harta karun ini bernilai satu triliun? Feng Wuchen tersenyum tipis dan mengeluarkan batu asal pangu. Harta karun senilai satu triliun batu primordial kuno. Semua orang tercengang lagi. Harta macam apa yang bisa begitu berharga? Semua orang memandang ke arah Tetua Agung Moran. Ini adalah, batu asal pangu. Tetua Agung Moran terkejut. Apa, batu asal pangu? Kerumunan menjadi gempar. 3.727 Apakah saya melihatnya dengan benar? Itu batu asal pangu. Itu benar-benar batu asal pangu. Saya tidak mungkin salah. Ini adalah harta karun tertinggi yang akan diperebutkan oleh para alkemis alam Kaisar Agung dan para alkemis alam Kaisar Agung kuno. Seluruh tempat dipenuhi dengan seruan kaget. Terutama para alkemis yang hadir. Mata mereka bersinar terang karena mereka ingin merebutnya. Semua orang yang hadir tahu betapa berharganya batu asal pangu. Para alkemis bahkan lebih tahu. Sebutir batu asal pangu sudah cukup bagi seorang alkemis dewa kuno bergelar puncak untuk menerobos ke alam Kaisar Agung. Sebutir batu asal pangu sudah cukup bagi seorang alkemis alam Kaisar Agung puncak untuk menerobos ke alam Kaisar Agung kuno dalam waktu singkat. Bagi seorang alkemis dewa kuno bergelar, batu asal pangu setara dengan ratusan ribu tahun kultivasi. Tak perlu dikatakan lagi betapa berharganya batu asal pangu. Seseorang bahkan mungkin tidak menemukan batu asal pangu di alam suci pangu selama beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun. Bagi para pembudidaya, batu asal pangu tidak membantu dan tidak memiliki nilai apapun. Namun bagi para alkemis, itu sungguh tak ternilai harganya. Khususnya bagi para Kaisar Agung dan para alkemis alam Kaisar Agung kuno, mereka bermimpi mendapatkan batu asal pangu. Kaisar-kaisar besar dari sepuluh arah bahkan lebih dari itu. Tanpa batu asal pangu, para alkemis mereka tidak dapat berkembang sama sekali. Saat itu, Kaisar Pirles juga mengandalkan batu asal pangu untuk meningkatkan kultivasi para alkemisnya. Sebagai perbandingan, batu asal pangu lebih berharga daripada baju sirah pangu bintang delapan. Itu benar-benar tak ternilai harganya. Bagaimana dia bisa memiliki batu asal pangu? Tuan Mudanan Huo dan yang lainnya tercengang dan ketakutan. Tetua Agung Moran tertegun untuk waktu yang lama. Tetua Agung Moran pernah melihat batu asal pangu sebelumnya, tetapi batu itu terlalu berharga dan langka. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah harta karun legendaris. Penatua Agung Moran, jika itu tidak cukup, aku masih punya lebih banyak di sini, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Kata-katanya benar-benar mengejutkan. Muyunsi yang berdiri di samping, tak dapat menahan gemetarnya. Tetua Agung Moran pun terkejut. Masih ada lagi, semua orang tercengang lagi, hati mereka bergejolak. Bola mata Tuan Mudanan Huo dan yang lainnya hampir keluar dari rongganya. Cukup, cukup. Tetua Agung Moran menganggup berulang kali, bagi para alkemis hebat, terutama para alkemis Kaisar Agung X Penjuru dan Kaisar Agung Kuno, batu asal pangu adalah harta yang tak ternilai. Desir. Feng Wuchen menjentikan jarinya dan mengeluarkan batu sumber pangu lainnya. Ini adalah, Tetua Agung Moran tidak tahu apa yang dimaksud Feng Wuchen. Baju sirah pangu sebelumnya bernilai satu triliun batu purba kuno. Aku akan memberimu yang ini dan baju sirah pangu juga. Itu benar-benar tidak berguna bagiku. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ini adalah tamparan di wajah Tuan Mudanan Huo. Feng Wuchen dengan jelas memberitahu Tuan Mudanan Huo bahwa dia tidak hanya dapat menawar, tetapi dia juga dapat memberikannya sebagai hadiah. Ini adalah kekuatan. Ledakan. Begitu Feng Wuchen mengatakan ini, semua orang yang hadir merasa seolah-olah kepala mereka telah tertembak. Mereka semua terguncang sampai ke inti. Satu untuk pangu armor, satu untuk Tetua Agung Moran, dan satu lagi untuk pangu armor yang diberikan kepada Tetua Agung Moran. Dengan kata lain, Feng Wuchen tidak mendapatkan apapun. Sebaliknya, ia memberikan dua batu asal pangu. Ini benar-benar menakutkan. Dia adalah orang kaya baru. Dia berasal dari kekuatan macam apa. Dia cukup bermurah hati untuk memberikan batu asal pangu. Tetua Agung Moran tercengang. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen akan memberinya batu asal pangu. Ini adalah sesuatu yang bahkan dianggap oleh Kaisar Agung sepuluh penjuru sebagai harta yang tak ternilai. Meski begitu, Feng Wuchen tidak merasa bersalah memberikannya. Dia memberikan batu asal pangu kepada Tetua Agung Moran. Jantung hewenkong hampir melompat keluar dari dadanya. Dengan cara ini, Moran akan mampu meninggalkannya jauh di belakang. Apa yang dia katakan? Dia memberikan satu pada Tetua Agung Moran. Bagaimana mungkin, Tuan Muda Nanhuo tidak dapat mempercayainya. Awalnya, dia ingin mempermalukan Feng Wuchen. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Feng Wuchen akan menjadi eksistensi paling cemerlang dalam pelelangan itu. Kakak Nanhuo, dia pasti punya banyak batu asal pangu. Salah satu Tuan Muda berkata dengan tergesa-gesa. Keserakahan yang kuat terpancar di matanya. Kakak Nanhuo, tolong jangan menyinggung perasaannya lagi, kata Yang Sufei dengan takut. Ia takut mereka akan mencoba merebut batu asal pangu milik Feng Wuchen. Jika mereka benar-benar menyinggung Feng Wuchen, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia bertanya-tanya apakah Tuan Muda Nanhuo menaruh hati kata-kata Yang Sufei. Tetua Agung Moran, kita bisa lanjut ke harta karun berikutnya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Tuan Muda Nanhuo dan yang lainnya tidak berani menghentikannya. Baiklah, Tetua Agung Moran menganggup dengan linglung. Ia berpikir dalam hati, Tuan Feng pasti telah mengeluarkannya karena reputasinya. Aku tidak dapat menerima batu asal pangu yang begitu berharga. Tetua Agung Moran ingin mengembalikan batu asal pangu kepada Feng Wuchen setelah pelelangan berakhir. Harta karun berikutnya berasal dari tingkat ke-6 ruang dimensi. Moran menahan keterkejutan yang hebat di hatinya dan berkata sambil tersenyum, ini adalah buah yang disebut buah pangu. Buah ini dipelihara oleh saripati pangu yang menyerap energi spiritual langit dan bumi. Buah ini mengandung sejumlah besar energi murni. Buah ini cocok untuk budidaya 10 Kaisar Agung. Mendesis. Semua orang terkesiap kaget. Mereka terkejut sekaligus gembira. Jika aku mendapatkan buah pangu, aku pasti akan menerobos ke alam Kaisar Agung. Tuan Muda Nanhuo sangat gembira. Dia harus menawar buah pangu. Oh, buah pangu. Ada banyak di dalam cincin penyimpanan Tuanku. Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka harta karun seperti itu akan dilelang. Orang yang bisa mendapatkan harta karun seperti itu pastilah seorang ahli Kaisar Agung Kuno. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memasuki tingkat ke-6 ruang dimensi. Buah pangu hanya dapat ditemukan di tingkat ke-6 ruang dimensi. Buah ini sangat berharga dan langka. Harga awalnya adalah 100 miliar, lanjut Tetua Agung Moran. 150 miliar, kata seorang kepala Ola dengan gembira. 170 miliar, kepala balai lainnya mengajukan tawaran. 200 miliar, Tuan Muda Nanhuo juga menawar. Pertarungan antar dewa dimulai lagi. Mereka semua berharap Feng Wuchen tidak menawar. Kalau tidak, mereka harus tutup mulut jika dia mendapatkan batu asal pangu. Para dewa kuno bergelar di bawah semuanya memandang ke ruang VIP tempat Feng Wuchen berada pada saat yang sama. Namun, mereka kecewa karena Feng Wuchen tidak mengajukan tawaran. Tuan Feng, apakah Anda tidak akan menawar? Tanya Mu Yun Si. Hanya ada satu. Aku akan membiarkan mereka memilikinya. Feng Wuchen mengangkat bahu. Dia punya banyak. Dia tidak perlu menawar. Pada akhirnya, Tuan Muda Nanhuo memenangkan tawaran buah pangu dengan 500 miliar batu vitalitas kuno. Melihat bahwa itu adalah Tuan Muda Nanhuo, Feng Wuchen tidak dapat menahan diri untuk bertanya sambil tersenyum. Tuan Muda Nanhuo, mengapa Anda tidak meminta saya untuk menawar kali ini? Apakah kamu takut tidak akan mampu menerobos ke alam Kaisar Agung jika aku merebut buah pangu? Bocah? Jangan terlalu sombong, kata Tuan Muda Nanhuo dengan marah. Dia ingin bergegas dan menghajar Feng Wuchen. Jangan khawatir. Aku tidak peduli dengan harta karun seperti itu. Aku tidak akan bertarung denganmu untuk itu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. 3728 Perkataan Feng Wuchen membuat Tuan Muda Nanhuo merasa seperti sedang menawar sampah. Tuan Muda Nanhuo sangat marah hingga organ-organ tubuhnya bergejolak. Yang diinginkannya hanyalah memakan Feng Wuchen hidup-hidup. Jiwa naga berdaulat, iya. Aku akan mengingat ini. Tuan Muda Nanhuo mengumpat dengan kejam. Feng Wuchen tidak memberinya muka di hadapan begitu banyak orang. Tuan Muda Nanhuo bertekad untuk memberi Feng Wuchen pelajaran. Aku tidak tahu siapa dia, tapi dia pasti telah membuat marah Tuan Muda Nanhuo. Dia akan mendapat masalah setelah pelelangan. Aku tahu, kan, kuharap faksi di belakangnya bisa melawan Tuan Muda Nanhuo. Kalau tidak, dia akan mati. Saya rasa tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup setelah menyinggung Tuan Muda Nanhuo. Jangan lupa bahwa Tuan Muda Ditian dan Tuan Muda Baichi ada di belakang mereka. Para Dewa Kuno bergelar di lantai pertama berdiskusi dengan suara pelan. Karena tidak ada yang bersedia membayar harga lebih tinggi, buah pangu akan diberikan kepada Tuan Muda Nanhuo. Tetua Agung Moran terkekeh. Setiap golongan menginginkan harta karun yang sangat berharga itu. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang dapat menandingi Tuan Muda Nanhuo. Harta karun terakhir juga berasal dari ruang dimensi tingkat ke-6. Tetua Agung Moran terkekeh. Ini adalah harta karun tertinggi yang ditemukan oleh Kaisar Agung Kuno di lapisan ke-6 ruang dimensi, besi esensi hitam dimensi. Konon, benda ini digunakan untuk memurnikan artefak pangu bintang 9. Ini adalah harta karun yang tak ternilai bagi seorang alkemis. Besi mistik dimensi, mata Feng Wuchen menyala dengan hasrat. Itu adalah harta yang tak ternilai bagi Feng Wuchen. Kaisar Peerless tidak meninggalkan banyak dimensional mystical iron di cincin penyimpanannya. Hanya ada tujuh buah. Satu bagian lagi berarti satu lagi artefak pangu bintang 9 yang dapat ditempa. Di seluruh alam pangu, hanya ada sedikit ahli super yang memiliki senjata pangu bintang 9. Itu terlalu berharga. Menempa senjata pangu bintang 9. Semua orang terkejut. Apakah ada orang di alam pangu yang dapat menempa senjata pangu bintang 9? Bahkan tetua agung dari Istana Dewa Berdaulat pun tidak bisa memalsukannya, bukan? Sangat disayangkan tidak ada seorang pun yang dapat menempa senjata pangu bintang 9 dengan bahan yang sangat berharga seperti itu. Besi dimensi suan memang sangat berharga, tetapi sangat disayangkan bahwa bahkan para alkemis terbaik di alam pangu tidak dapat menempa artefak pangu bintang 9. Itu tidak berguna bagi mereka. Bahkan para alkemis yang kuat pun hanya bisa menggelengkan kepala tak berdaya. Dia pasti bisa menempa senjata pangu bintang 9. Pikir He Wen Kong dalam hati. Dia pasti mengacu pada Feng Wu Chen. Tetua agung moran terkekeh, dimensi besi esensi hitam, mulai dari 200 miliar. Tidak ada yang menawar karena mahal dan tidak berguna bagi mereka. Kekuatan Transcendental di lantai kedua dan ketiga pun tidak menawar. Sekalipun mereka memiliki alkemis kuat dan bahkan alkemis alam Kaisar Agung, mereka tetap tidak mampu menempa artefak pangu bintang 9. Semua orang terdiam dan melihat sekeliling. 200 miliar. Feng Wu Chen tiba-tiba berteriak. Mendengar tawaran Feng Wu Chen, Tuan Mudanan Huo mencibir dan berkata, tidak seorang pun di alam pangu dapat menempa senjata pangu bintang 9. Apa gunanya menawar? Tatapan semua orang beralih ke ruang VIP tempat Feng Wu Chen berada. Seseorang benar-benar mengajukan penawaran. Memang benar bahwa besi esensi hitam dimensi adalah harta yang sangat berharga, tetapi mereka harus melihat apakah itu berguna. Tidak bisakah aku menawar hanya karena aku tidak bisa menempa senjata pangu bintang 9. Besi esensi ini sangat indah. Tidak bisakah aku menawarinya? Feng Wu Chen membalas. Perkataan Feng Wu Chen membuat semua orang terdiam. Memang berbeda jika ada tambang. Dasar bodoh. Seorang tuan muda mencibir dan menatap sumo dengan jijik. Dia menginginkan besi tua yang tidak berguna. Kalau dia bukan orang bodoh, lalu apa? Tuan muda lainnya mencibir. Departemen Keuangan Tiongkok. He Wen Kong dan Yang Sufei keduanya ketakutan setengah mati, dan wajah mereka sangat pucat. Dia benar-benar berani menghina Feng Wu Chen sebagai orang bodoh. Dia mencari kematian. 300 miliar. Tuan muda Nan Huo mengajukan tawaran. Semua orang tercengang pada awalnya, tetapi mereka segera mengerti. Tuan muda Nan Huo sengaja mempersulit Feng Wu Chen. Tidak ada hal baik yang akan terjadi jika menyinggung Tuan muda Nan Huo. Bukankah kamu mengatakan menawar tidak ada gunanya? Mengapa Anda mengajukan penawaran? Feng Wu Chen bertanya sambil mencibir. Tiba-tiba aku merasa itu berguna lagi. Siapa tahu, mungkin aku merasa itu tidak berguna lagi nanti. Tuan muda Nan Huo mencibir dengan bangga. Dia tidak menginginkannya, tetapi dia bisa membuat Feng Wu Chen memuntahkan darah. Haha, para tuan muda tertawa. Huh, He Wen Kong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia sudah menyesal datang ke pavilion alkimia kuno. He Wen Kong tahu konsekuensi menyinggung Feng Wu Chen. Dia tidak berani mengatakan apapun sekarang. Dia berharap Feng Wu Chen tidak akan melanjutkan masalah ini. 500 miliar, kata Feng Wu Chen dengan tenang. 800 miliar. Tuan muda Nan Huo mengajukan tawaran tanpa ragu-ragu. 1 triliun. Feng Wu Chen melanjutkan. 1,5 triliun. Tuan muda Nan Huo berseri-seri karena kegembiraan. Apakah kamu tidak takut aku tidak menginginkannya? Feng Wu Chen bertanya sambil mencibir. Tuan muda Nan Huo tercengang. Jika Feng Wu Chen benar-benar tidak menginginkannya, dia harus mengeluarkan 1,5 triliun sendiri. 150 miliar. Tidak peduli seberapa kuat vaksi di belakang Tuan muda Nan Huo, mustahil untuk mengalahkannya dalam waktu sesingkat itu. Mengapa? Apakah aku membuatmu takut? Feng Wu Chen mencibir. Jangan khawatir. Aku tahu kau tidak bisa mengeluarkan begitu banyak batu purba. Aku tidak akan mempersulitmu. 1,6 triliun. Sebenarnya dia telah mempermalukan Tuan muda Nan Huo. Mengapa kamu tidak menawar lagi? Feng Wu Chen bertanya sambil mencibir. Tuan muda Nan Huo berhenti menawar. Dia benar-benar takut Feng Wu Chen tidak menginginkannya. Berengsek. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wajah Tuan muda Nan Huo berubah ganas lagi. Dia menggertakan giginya dan mengepalkan tinjunya. Kakak Nan Huo, lupakan saja. Kita tidak mampu menyinggung perasaannya, yang Sufei membujuk lagi. Beruntung Feng Wu Chen tidak menjadi marah. Diam, Tuan muda Nan Huo memarahi. Tatapan matanya yang tajam membuat Yang Sufei takut dan menutup mulutnya. He Wen Kong berhenti bicara. Dia tidak berdaya dan takut. Ketika dia menyinggung Feng Wu Chen, seluruh istana Cakrawala ketakutan setengah mati. He Wen Kong bahkan pergi ke pavilion ramuan kuno untuk meminta maaf kepadanya. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Tanya Tetua Agung Mo Ran sambil tersenyum. Matanya yang indah mengamati kerumunan. Karena tidak ada yang menawarkan harga lebih tinggi, Dimensional Mystic Iron Essence adalah milik tamu terhormat ini. Tetua Agung Mo Ran tersenyum dan berkata, Karena batu asal pangu milik tamu ini, pavilion ramuan kuno telah memutuskan untuk memberikan besi hitam dimensi ini kepada tamu ini. Perkataan Tetua Agung Mo Ran menyebabkan keributan di kerumunan. Apa, memberikannya begitu saja, Tuan muda Nan Huo dan yang lainnya tercengang. Mereka telah membuat Feng Wu Chen berdarah, tetapi Mo Ran berkata bahwa dia akan memberikannya kepada Feng Wu Chen. Lelang telah berakhir. Tetua Agung Mo Ran tersenyum dan berjalan menuruni panggung lelang. Ayo kita pergi dan lihat seperti apa rupa Master Jiwa Naga ini. Aku ingin melihat bagaimana dia berani melawanku. Tuan muda Nan Huo mencibir. Apa, He Wen Kong dan yang Sufei tercengang. Dia masih ingin menyinggung Feng Wu Chen. 3729 Tuan Feng, ini adalah besi esensi hitam dimensi. Tetua Agung Mo Ran datang ke ruang VIP Feng Wu Chen dan dengan hormat menyerahkan besi esensi hitam dimensi kepada Feng Wu Chen bersama dengan batu asal panggu. Batu asal panggu itu untukmu. Kau tidak perlu memberikannya kepadaku, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Ia hanya menerima besi esensi hitam dimensi. Tuan Feng, Anda, apakah Anda benar-benar akan memberikan batu asal panggu kepada saya? Mo Ran bertanya dengan mata terbelalak. Dia tidak menyangka Feng Wu Chen benar-benar akan memberikannya kepadanya. Itu bukan lelucon. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis, Tentu saja, berikan yang satunya kepada Master Pavilionmu. Kamu bisa menyimpan senjata panggu bintang 8 untuk dirimu sendiri. Kamu hanya perlu memberikan batu esensi kuno kepada pemilik asli baju sirah panggu. Tanyakan kepada orang-orang tentang besi esensi hitam dimensi. Jika kamu memilikinya, beritahu aku. Mu Yun Xi terkejut, wajahnya yang tua tampak tercengang. Ini adalah batu asal panggu. Mengapa rasanya seperti batu biasa di tangan Feng Wu Chen? Terima kasih, Tuan Feng. Mu Yun Xi dan Mo Ran sangat gembira. Mereka segera menangkupkan tangan dan membungku untuk berterima kasih kepadanya. Batu asal panggu tidak diberikan secara cuma-cuma. Aku butuh bantuanmu, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Tuan Feng, silakan bicara. Mu Yun Xi cepat-cepat berkata, Selama aku bisa melakukannya, aku akan melakukan yang terbaik. Kali ini aku datang ke sini untuk mendapatkan harta karun alam yang kuat, tetapi aku butuh lebih dari itu. Jadi aku ingin kamu mengirim lebih banyak orang ke tanah suci, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Baik, Tuan, Mu Yun Xi dan Mo Ran berkata dengan hormat. Pada saat itu, suara seorang pelayan terdengar dari luar pintu, Tuan Pavilion, Tuan Muda Nan Huo dan yang lainnya ingin bertemu Tuan Feng. Tuan Feng, Nan Huo tidak punya niat baik. Dia pasti ingin menyentuh Tuan Feng. Mu Yun Xi berkata sambil mengerutkan kening. Ini adalah pavilion alkimia kuno. Mereka tidak berani melanggar aturan. Aku akan meminta mereka pergi sekarang. Moran berkata dengan hormat dan hendak mengusir Tuan Muda Nan Huo dan yang lainnya. Tidak perlu. Anggap saja kau tidak mengenalku, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Kemudian, dia berdiri dan berjalan keluar. Mu Yun Xi mengerutkan kening dalam, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Begitu Feng Wu Chen keluar, Tuan Muda Nan Huo dan yang lainnya menghalangi jalannya. He Wen Kong, Yang Su Fei, apakah dia penguasa Jiwa Naga? Tuan Muda Nan Huo menunjuk ke arah Feng Wu Chen dan bertanya dengan senyum dingin. Kilatan ganas melintas di matanya. Yang Su Fei tidak berani kentut. Wajahnya pucat dan ketakutan. He Wen Kong juga ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak berani menatap langsung ke arah Feng Wu Chen. Huff! Hal yang tidak berguna, Tuan Muda Nan Huo memarahi dengan marah. Dia melotot ke arah Feng Wu Chen dan berkata, Nak, kau penguasa Jiwa Naga, kan? Benar, ini aku. Ada apa? Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis. Dia melirik Tuan Muda Nan Huo dan yang lainnya dengan tenang. Aku tidak menyangka penguasa Jiwa Naga masih sangat muda. Kudengar Jiwa Naga berjuang keras hingga ke surga ke-33 dan bahkan menghancurkan kuil mata dewa, salah satu Tuan Muda berkata sambil tersenyum dingin. Dia memandang Feng Wu Chen dengan jijik dan hina. Benar sekali, Feng Wu Chen mengangguk sambil tersenyum. Bocah, jangan berpikir kau begitu hebat. Di mata kami, ini bukan apa-apa, kata Tuan Muda lainnya dengan nada meremehkan. Kau benar, ini memang bukan apa-apa, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Ini adalah wilayah kuil alkimia kuno. Aku tidak akan menyentuhmu terlebih dahulu. Kalau tidak, kau akan jadi cacat. Namun, sebaiknya kamu berhati-hati. Jika kamu menyinggung perasaanku, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik, kata Tuan Muda Nan Huo dengan galak. Saat berbicara, dia menepuk wajah Feng Wu Chen dengan lembut. Tindakan Tuan Muda Nan Huo benar-benar membuat Hewen Kong dan Yang Sufei ketakutan. Terima kasih banyak atas pengingatnya. Aku pasti akan berhati-hati, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak merasa terancam. Ini adalah surga ke-35. Apakah kau bisa kembali ke surga ke-33 hidup-hidup atau tidak? Kau masih belum tahu, kata seorang Tuan Muda dengan nada mengejek. Aku pasti bisa kembali, Feng Wu Chen menjawab dengan sangat percaya diri. Huff, kau akan segera menyesal telah menyinggung perasaanku. Tuan Muda Nan Huo berkata sambil tersenyum dingin. Dia segera berbalik dan pergi. Nak, kita akan bertemu lagi segera, kata seorang Tuan Muda dengan senyum dingin. Beberapa Tuan Muda juga mengikuti dan pergi. Yang Sufei dan He Wen Kong menangkupkan tangan mereka dan membungkuk hormat kepada Feng Wu Chen. Mereka segera pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Tuan Feng, bawahan ini akan mengirim seseorang untuk diam-diam mengawal Anda kembali, suara hormat Mu Yun Si terdengar. Tidak perlu, cepat kirim seseorang ke negeri suci. Dalam waktu setengah bulan, kirim harta karun alam ke Jiwa Naga, kata Feng Wu Chen acuh-ta-acuh dan segera meninggalkan apotek ramuan kuno. Tepat saat Feng Wu Chen meninggalkan apotek ramuan kuno, dia merasakan kalau dirinya tengah diawasi. Secepat itu, Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum dingin. Dia sama sekali tidak peduli. Ketika Feng Wu Chen melewati gunung peri, tiga sosok tiba-tiba muncul dalam sekejap. Tiga dewa kuno bergelar ungu. Ada apa? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Dia menduga bahwa itu dikirim oleh Tuan Muda Nanhuo. Serang? Perintah salah satu orang dalam kegelapan. Mereka bertiga tak tinggal diam dan langsung menyerang dengan sekuat tenaga. Hanya kalian bertiga yang mau berurusan denganku. Apakah kalian tidak meremehkanku? Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum dingin. Tiga dewa kuno bergelar ungu bukanlah ancaman bagi Feng Wu Chen. Ketiganya bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka menyebar di sekitar Feng Wu Chen dan membentuk formasi pertempuran segitiga. Ketiganya membentuk segel pada saat yang sama dan berteriak, pesona alam semesta tanpa batas. Sebuah pesona besar mengebak Feng Wu Chen di dalam. Feng Wu Chen hampir tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda Nanhuo terlalu meremehkannya, sang penguasa jiwa naga. Sebuah pesona belaka tidak ada apa-apanya di hadapan Feng Wu Chen. Desir. Pada saat itu, seseorang tiba-tiba muncul dalam sekejap. Sebuah telapak tangan memadatkan kekuatan yang mengerikan dan menghantam Feng Wu Chen dengan keras. Ledakan. Dengung-dengungan. Telapak tangan yang mengerikan itu mendarat. Dengan suara ledakan, pesona itu bergetar hebat. Apa? Ekspresi orang yang menyerang berubah drastis. Feng Wu Chen benar-benar menghilang. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa orang di depannya telah menghilang secara aneh. Kemana dia pergi? Dua orang lainnya juga sangat terkejut. Feng Wu Chen menghilang dalam pesona begitu saja. Pesona yang kuat itu tidak rusak sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang mengirimu? Apakah itu Tuan Muda Nanhuo? Suara dingin Feng Wu Chen tiba-tiba terdengar di belakang salah satu dari mereka. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi orang itu berubah drastis. Dia sama sekali tidak menyadarinya. Ledakan. Engah. Tanpa menunggu pria itu menyerang, Feng Wu Chen sudah meninju. Kekuatan yang mendominasi menyebabkan pria itu memuntahkan darah di tempat. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Kekuatan macam apa ini? Dia benar-benar bisa melukaiku dengan satu pukulan. Pria itu sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin? Dua orang lainnya juga tercengang. Desir. Ledakan. Sosok itu melintas. Sebuah ledakan lain terdengar. Dewa kuno bergelar berwarna ungu lainnya memuntahkan darah. Tubuhnya menghantam pesona itu, menyebabkan retakan seperti jaring laba-laba muncul di pesona itu. Kau terlalu lemah. Feng Wu Chen mencibir. Sosoknya sudah tiba di depan Dewa kuno bergelar ungu ketiga. Orang itu tercengang. Tubuhnya bergetar hebat. Kecepatan Feng Wu Chen terlalu mengerikan. Mereka tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Ledakan. Engah. Dengan satu pukulan, kekuatan yang mendominasi itu membuat orang ketiga terlempar. Ia langsung menghantam pesona itu dan menghancurkannya. Di hadapan kekuatan absolut, tidak perlu menggunakan teknik apapun. Tiga ribu tujuh ratus tiga puluh. Kembalilah dan beritahu Tuan Mudanan Huo bahwa jika dia ingin berurusan denganku, kirimkan seseorang yang lebih kuat. Feng Wu Chen mencibir dan terbang menjauh. Dia tidak membunuhnya. Suara mendesing. Tetapi pada saat itu, terjadi ledakan keras, dan energi putih yang mengerikan meledak ke arah Feng Wu Chen. Bibir Feng Wu Chen sedikit melengkung, dan dia pura-pura tidak melihatnya. Feng Wu Chen telah menyadari keberadaan orang ini sejak lama, tetapi dia pura-pura tidak tahu. Bukankah anak ini akan menghindar? Melihat Feng Wu Chen tidak bergerak, orang yang menyerang dalam kegelapan itu sedikit bingung. Apakah Feng Wu Chen seyakin itu? Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat orang yang menyerangnya terkejut? Sinar energi yang menakutkan itu menghilang secara misterius saat mengenai Feng Wu Chen. Itu benar, itu menghilang. Orang yang menyerang dalam kegelapan itu tertegun seperti patung batu. Apa, apa yang terjadi? Orang di dalam kegelapan itu tercengang. Bagaimana energi mengerikan itu bisa tiba-tiba menghilang? Feng Wu Chen tidak melakukan apapun. Apa yang sedang terjadi? Ini terlalu aneh, bukan? Aku tidak percaya ini. Orang dalam kegelapan itu menggertakan giginya dan berkata dengan marah, dan energi yang menakutkan itu berkumpul lagi. Wus-wus-wus. Dengung-dengungan. Orang dalam kegelapan itu menyerang lagi, dan beberapa sinar energi yang mengerikan melesat keluar dengan suara yang tajam dan menusuk telinga. Kemanapun mereka lewat, retakan hitam pekat muncul di angkasa. Dari sini terlihat betapa mengerikannya ketiga energi ini. Akan tetapi, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya tercengang sekali lagi. Saat ketiga energi menakutkan itu mendekati Feng Wu Chen dan hendak mengenai Feng Wu Chen, mereka menghilang secara misterius. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka bisa menghilang? Orang yang berada di dalam kegelapan itu tercengang. Kedua serangan itu menghilang secara misterius. Orang di dalam kegelapan menjadi gila. Apa yang sedang terjadi? Siapakah yang berada di balik semua ini? Orang yang menyerang dalam kegelapan adalah Zhou Feng, seorang elit dari kuil utama Paragon. Badai pemusnahan. Zhou Feng meraung marah. Di atas kehampaan, pusaran energi atribut angin yang mengerikan mengembun. Berdengung. Tidak lama kemudian, tornado besar turun dari langit dan langsung menelan Feng Wu Chen. Kekuatan mengerikan itu sekali lagi menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Siapa yang bermain trik dalam kegelapan? Keluarlah jika kau punya nyali. Zhou Feng muncul dalam sekejap dan berteriak marah ke arah kehampaan. Akan tetapi, begitu Zhou Feng selesai berbicara, pemandangan aneh dan mengejutkan kembali terjadi. Badai dahsyat yang dahsyat itu benar-benar menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sosok Feng Wu Chen perlahan muncul di depannya. Zhou Feng tercengang, benar-benar tercengang. Hatinya dipenuhi amarah, keterkejutan, dan kegilaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ekspresi wajah Zhou Feng dengan cepat berubah menjadi ganas saat dia meraung dengan marah. Siapa sebenarnya dia? Keluarkan pantatmu dari sini. Keluarlah dari sini. Zhou Feng tidak tahu bahwa pelakunya ada tepat di depannya. Jangan teriak-teriak lagi. Telingaku bisa bengkak. Feng Wu Chen mengerucutkan bibirnya. Anak nakal yang bau. Diam kau. Zhou Feng membentak Feng Wu Chen. Baiklah. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan menatap Zhou Feng yang marah sambil tersenyum. Siapa ini? Keluarkan pantatmu dari sini. Zhou Feng terus meraung, melampiaskan amarahnya. Ini aku. Feng Wu Chen tidak dapat menahannya lagi. Kamu, Zhou Feng menatap Feng Wu Chen dan berteriak dengan marah. Tidak mungkin. Kau hanyalah dewa kuno bergelar ungu. Mustahil bagimu untuk menghancurkan kekuatan ilahi angin ku secara diam-diam. Menurut pendapat Zhou Feng, Feng Wu Chen tidak melakukan apa-apa. Jadi mustahil baginya untuk menghancurkan kekuatan dewa anginnya. Benar-benar mustahil. Kalau begitu, pasti orang lain. Feng Wu Chen tersenyum. Pasti orang lain. Siapa yang melindungimu dalam kegelapan? Katakan padanya untuk keluar dari sini. Teriak Zhou Feng dengan marah. Huh, kau memang sulit sekali untuk dipuaskan. Kau tidak percaya padaku saat aku mengatakan yang sebenarnya. Tetapi kau menganggap serius kebohonganku. Mengapa Tuan Mudanan Huo mengirim orang idiot sepertimu untuk berurusan denganku? Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Feng Wu Chen tidak tahu bahwa Zhou Feng berasal dari kuil dewa tertinggi. Anak nakal yang bau. Kau sedang mencari kematian. Teriak Zhou Feng dengan marah. Kekuatan dewa angin yang mengerikan meledak saat dia menyerang Feng Wu Chen. Menurut pendapat Zhou Feng, hanya dengan menyerang Feng Wu Chen dia dapat memaksa orang yang bersembunyi dalam kegelapan untuk keluar. Berdengung-berdengung. Feng Wu Chen segera mengaktifkan alam kehidupan abadi dan kekuatan garis keturunannya. Dia juga mengeluarkan armor pangu dan mata-matahari. Cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar saat kekuatan yang mendominasi meledak. Dalam sekejap mata, kekuatan bertarung Feng Wu Chen melambung ke puncak dewa kuno bergelar ungu. Puncak dewa kuno bergelar ungu. Zhou Feng tercengang. Dia tidak menyangka kekuatan bertarung Feng Wu Chen akan mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Terutama kekuatan garis keturunan Feng Wu Chen, sangat mendominasi dan memiliki rasa penindasan yang kuat. Sangat jarang bertemu dewa kuno bergelar merah. Aku juga ingin menguji kekuatanku. Feng Wu Chen mencibir dan melesat maju. Tubuhnya berubah menjadi kilatan emas dan menghilang dalam sekejap. Kecepatannya sangat mengerikan. Ledakan. Berdengung-berdengung. Dalam sekejap mata, keduanya saling pukul dengan ganas. Terjadi ledakan yang menggetarkan bumi. Riak energi yang mengerikan menyapu dengan kekuatan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Ruang dalam radius puluhan ribu kaki meledak dengan dahsyat saat retakan hitam pekat menyebar. Sungguh kekuatan garis keturunan yang mendominasi. Seperti yang diharapkan dari penguasa jiwa naga. Kekuatanmu tidak sederhana. Zhou Feng mengerutkan kening, tetapi tidak ada penghinaan. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Feng Wu Chen mencibir dan segera melancarkan serangan ganas. Zhou Feng berkata dengan dingin, jika kau ingin mati, dewa kuno ini akan memenuhi keinginanmu. Zhou Feng tidak berani ceroboh. Dia ingin menghabisi Feng Wu Chen secepat mungkin, jadi dia menggunakan semua kekuatannya sebagai dewa kuno bergelar merah. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Pertarungan sengit pun dimulai. Feng Wu Chen mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan Zhou Feng secara langsung. Serangkaian ledakan yang memekakkan telinga pun terdengar. Riak energi dari tabrakan itu menyebar dengan liar seolah-olah ingin menghancurkan segalanya. Dalam bentrokan hebat ini, Feng Wu Chen sama sekali tidak dirugikan. Baik dari segi kekuatan maupun kecepatan, dia setara dengan Zhou Feng. Ada apa dengan kekuatan Feng Wu Chen? Bagaimana mungkin dewa kuno bergelar ungu memiliki kekuatan untuk melawan dewa kuno ini? Zhou Feng terkejut. Bagaimana ini bisa menjadi puncak dewa kuno bergelar ungu? Ini jelas merupakan kekuatan dari dewa kuno bergelar merah. Tapi bagaimana ini mungkin? Zhou Feng tidak berani mempercayainya. Hebat! Feng Wu Chen berteriak dengan penuh semangat. Semangat bertarungnya melonjak, dan serangannya menjadi lebih ganas. Hebat! Dela kuno ini ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Zhou Feng berteriak dengan marah sambil terus beradu dengan Feng Wu Chen. Namun, Zhou Feng tidak tahu bahwa semua serangan ganasnya tidak berpengaruh pada Feng Wu Chen. Kakak senior, Feng Wu Chen berada di lapisan langit ke-35 dan sedang bertarung dengan dewa kuno bergelar merah. Orang ini sangat kuat, seseorang menyampaikan pesan di gunung surgawi. Sekalipun kau mati, hentikan dia demi aku. Saya akan segera ke sana. Suan Hao mencibir. Bibirnya melengkung membentuk lengkungan berbahaya saat dia berkata dengan keras, Feng Wu Chen, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Terima kasih telah menonton!